Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Kali ini Sahabat Kibayu Sima Akan Kibayu ajak Untuk bersama-sama Silatu Rohim Di sebuah padi Pohan Yang terletak di Weringinanom Bagian utara Berbatasan dengan Desa Anglewan dan Desa Bedingin Sahabat Padi Pohan ini Milik sebuah yayasan Komunitas Yang mendalami Ilmu Roso Ilmu yang sangat mendalam Sekali Yang pusatnya berada di Malang Nah Di dalam sanggeran ini Setiap Lapannya Setiap 35 hari Sekali digunakan Untuk Membahas Terkait dengan Hidup dan kehidupan Makno Hidup ini Dari mana Untuk apa Dan kemana Nah dibahas Berbagai hal Yang terkait dengan Purwaning Bumadi Atau Sejati Nengaurib Yuk bersama-sama Kita Silaturahim Kepada Pohan Yang Sangat-sangat Luar biasa Ini Tetap semangat tentunya Bersama Kibayu Sima Sahabat Masjid Kanjeng Sunan Kalijogo Ini Terletak di area Padipo Ansuryo Alam Tepatnya Di desa Weringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Nampak Dua Gapuro Merupakan Pintu Masuk Di Area Padipo Ansuryo Alam Di sebelah Kanan Menuju Padipo An Masjid Kanjeng Sunan Kalijogo Ini Berdiri Berdampingan Dengan Padipo An Yang Dibangun Di atas Tanah Yang Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Tanah Yang Dibangun Masjid Nampak Bangunan Masjid Yang Meski Belum Sempurna Yang Mana Ini Merupakan Tempat Kegiatan Masyarakat Sekitar Dimana Padipo Ansuryo Alam Ini Berdiri Nah Sahabat Tiba Yushima Dimana Padipo An Ini Setiap Malam Jumat Yang Biasanya Beberapa Beberapa Dari Penghayat Kejawen Yang Menekuni Kaweruh Atau Pakuyupan Purwoayu Atau Lebih Kompletnya Bisa Dinamakan Dengan Purwoayu Marti Utomo Nah Ini Jalan Tangga Tangga Untuk Menuju Ke Padipoan Dengan Jumlah Tangga Yang Dimodifikasi Sedemikian Rupa Sahabat Untuk Menuju Ke Padipoan Utama Kibayu Menghitung Disana Ada Tujuh Tangga Bitu Bitu Tur Tujuh Merupakan Makna Yang Sangat Filosofi Sekali Sahabat Di Sebelah Kanan Padipoan Utama Nampak Disana Bisa Kita Saksikan Gagah Masjid Kanjeng Sunan Kalijaga Juga Tempat Berwudu Nah Di Serambi Padipoan Sebelah Kanan Nampak Sesepuh Dari Purwayu Yang Nanti Lebih Jelasnya Akan Disampaikan Oleh Salah Satu Di Antara Penghayat Purwayu Ini Dimana Bernaung Di Dalam PDKK Yakni Bitutuh Kawaruh Kasampurnan Dimana Merupakan Kumpulan Kumpulan Atau Komunitas Dari Penghayat Kejawen Yang Mana Sangat Mengagungkan Sekali Sama Dengan Penganut Agama Islam Yakni Al-Quran Al-Hadis Dan Fatwa Fatwa Para Sahabat Nah Di Patipuan Utama Ini Foto Sang Guru Besar Gus Sofyan Yang Di Malangkas Sembon Merupakan Bukti Takzim Dari Para Para Penghayat Ini Di Sebelah Kiri Foto Beliau Ini Perwayu Dengan Berbagai Petunjuknya Kata-kata Filosofinya Nampak Bendera Merah Putih Yang Mendampingi Dua Tombak Dan Payung Yang Merupakan Perujutan Dari Pengayom Kosofyan Dimana Sebelah Kanan Beliau Merupakan Simbol Yang Penuh Makna Di Dalamnya Termasuk Ukiran Ukiran Ada Burung Ada Bentuk Bentuk Yang Sangat Fantastis Merupakan Huruf 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 Yang Dirangkai Dari Nabi Muhammad Nampak Pula Gambaran Buruk Dan Disana Ada Al-Kahfi 110 Yang Merupakan Papun Dari Penghayatan Purwo Ayu Ini Yang Dijabarkan Sedemikian Rupa Oleh Para Penghayat Nah Ini Wawancara Dengan Bapak Panut Sahabat Pak Panut Ya Yang Pesanggeran Menikah Dipun Gina Akan Kanggi Nopo Pak Panut Musalarah Bersama Tentang Ketahu Hitan Niku Sejenis Nopo Komunitas Nopo Kelompok Nopo Boleh Dikatakan Komunitas Bisa Kelompok Bisa Kemudian Kita Mengulat Masalah Hidup Yang Hantinya Atau Kehidupan Di Dina Nip Banyak Asim Umpami Dibun Nama Akan Nopo Komunitas Suta Kelompok Komunitas Suryalam Papu Bumi Ponorogi Umpami Merujuk Nipun Rujuk Anipun Guru Besar Nipun Simpen Niku Guru Besar Di Suryalam Itu Sekarang Dipegang Oleh Gus Pandrio Setiaan Muhammad Di Sembun Durenang Ngajum Kabupaten Malang Niku Setiap Nopo Pak Kalau Di Malang Acaranya Rutinitanya Itu Setiap Malam Sabtu Lagi Lapanan Menai Ponton Pesanggeran Engkang Meriki Engkang Meriki Setiap Malam Kamis Pahing Kita bersama Belajar Bersama Maksudnya Niku Dari Berbagai Dari Bekal Kalangan Sekedik Semisal Ajaran Untuk Inti Nipun Engkang Bersama Sama Intinya Kita Itu Tetap Dari Allah Kembali Ke Allah Atau Sebutan Kata Lain Yaitu Jadi Mengupas Untas Asal Usul Dan Kembali Nanti Kepada Allah Menawi Hibungan Ipun Kale Pramuka Ipun Pramuka Itu Sebetulnya Juga Kita Melakukan Perilaku Sehari-hari Itu Lewatnya Terisat Kemudian Di Perjalan Hidup Atau Hidupan Ini Menepati Dasar Luar Biasa Ya Allah Ini Terisat Kemudian Yang Sepuluh Dasar Itu Menepati Dasar Dharma Yang Dikupas Untas Untuk Kehidupan Manusia Berarti Pamidipun Formal Hubungan Kalian Warnas Sudah Sudah Terdata Di Jakarta Insya Oh Gitu Ya Berarti Kalau Di Pramuka Yang Di Malang Itu Namanya Apa Kuar 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 Namanya Apa Kuarda Bukan 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 Gusedar Namanya Kalau secara umum Itu kan Gugus Depan Oh Gugus Kemudian Kalau di Surya Gusedar Surya Gusedar Itu artinya Gugus Gugus Ya Gugus Sudah Melakukan Apa yang Diberintang Oleh Dasar Oh Gitu Ya Luar Biasa Gugus 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 Mulai Tawa Dan Gugus 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 Jadi Memang Ini Sinerjis Artinya Dengan Islam Itu Sendiri Betul Memang Gugus 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 Kita Bareng Berjajar Ya Monggo Kalau rumor Rumor Di masyarakat Misalkan Suryala Meninggalkan Solat Imah Waktu Itu Salah Juga Bener Kita Melaksanakan Pak Ini Islam Itu Kan Tataran Ya 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 Dari Syariat Morikot Hagekot Maklifat Dan Luar Biasa Sekali Terima Kasih Bapak Nut Terima Kasih